Halo apa kabar teman-teman apa kabar semoga kalian baik-baik saja tentunya bersama LROB lagi disini tentunya dalam LROB tutorial dalam kesempatan kali ini saya akan berbagi sebuah tips dan trik lagi tips dan trik kali ini masih tentang editing foto dengan menggunakan aplikasi PixArt temanya adalah cara mengedit foto dengan efek line art effect contohnya seperti ini kalian siap let's go sebelumnya terima kasih buat kalian yang sudah subscribe di channel ini dan bagi kalian yang belum subscribe silahkan kalian klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk menyalakan tanda lonceng agar ketika channel ini mengupload sebuah video kalian adalah orang yang pertama tahu Oke buat kalian yang belum download aplikasinya silahkan kalian download terlebih dahulu aplikasinya melalui Google Play Store bagi pengguna Android dan di App Store bagi pengguna iOS jika kalian sudah download kita bisa masuk terlebih dahulu ke aplikasi PixArt nya seperti biasa di halaman ini kalian bisa klik ikon plus kemudian kalian Scroll ke bawah kalian pilihkan fast lalu kalian pilihkan fast yang custom kalian pilih di ukuran 1000 x 1080 setelah itu kalian bisa klik ikon anak panah kita akan rotate terlebih dahulu layarnya kemudian di halaman ini kalian bisa klik ikon foto kemudian kalian pilih foto selanjutnya kalian bisa pilih foto yang akan kalian edit kemudian kalian sesuaikan ukuran fotonya kalian sesuaikan fotonya seperti ini jika sudah kalian bisa klik ikon centang kemudian kalian sesuaikan fotonya pada canvas yang sudah kalian siapkan contohnya seperti ini jika sudah seperti ini kemudian kalian bisa klik ikon tumpukan berkas kemudian kalian bisa klik ikon titik 3 lalu kalian bisa pilih lebur setelah itu kalian bisa klik ikon plus kemudian kalian bisa pilih lapisan kosong kita tutup terlebih dahulu layarnya kemudian selanjutnya kita bisa pilih warna kita akan gunakan warna putih kemudian kita bisa klik centang kemudian kita klik ikon kuas kita sesuaikan ukuran pikselnya contoh kita gunakan lima piksel seperti ini kemudian kita klik atur kita zoom terlebih dahulu gambarnya selamat menikmati selamat menikmati kita perkecil lagi ukuran kuasnya kita gunakan dua piksel selamat menikmati jika sudah seperti ini kalian bisa klik ikon tumpukan berkas lalu kemudian kalian pilih layer yang paling atas kemudian kalian pilih titik 3 lalu kalian bisa pilih ubah bentuk lalu kemudian silahkan kalian geser jika kalian rasa sudah sesuai kalian bisa klik ikon centang nah maka hasilnya akan seperti ini jika semua sudah sesuai kalian bisa klik ikon anak panah lalu kemudian kalian bisa pilih simpan dan bagikan kemudian kalian bisa pilih simpan kemudian kalian klik simpan lalu kalian bisa pilih galeri nah jika sudah seperti itu maka foto yang sudah kalian edit tadi sudah tersimpan secara otomatis di galeri smartphone kalian bagaimana teman-teman mudah sekali ya oke sekian dulu video tutorial pada kesempatan kali ini jika video tutorial ini bermanfaat dan membantu kalian silahkan kalian klik like, komen, share dan jangan lupa untuk selalu support kami dengan subscribe silahkan subscribe untuk mendapatkan video-video terbaru dari LROB Tutorial sampai jumpa pada tutorial selanjutnya selamat menikmati